Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Cina yang berjudul Angels Fall Sometimes Drama ini menceritakan tentang kisah anak muda yang berjuang untuk masa depan tetapi menghadapi banyak tantangan yang tidak terduga Lin Tuo yang diperankan oleh Lin Yi dan An Zikyu yang diperankan oleh Lelandi bertemu di dunia kerja selama musim panas tahun pertama Mereka pun saling jatuh cinta dan mendukung impian masing-masing termasuk saat akan memulai kehidupan kampus Meski menghadapi berbagai ujian, Lin Tuo dan An Zikyu mampu menemukan jalan yang tepat Namun, suatu hari Lin Tuo didiagnosis mengalami penyakit ILS yang membuat hidupnya tidak dapat bertahan lama Walau begitu, dia mendapatkan banyak dukungan dari keluarga, pacar, dan juga rekan-rekannya Berkat banyaknya dukungan, Lin Tuo akhirnya terus bersemangat dalam menjalani hidup Cerita dalam drama ini dimulai ketika Lin Tuo dan Zikyu yang lulus kuliah dan mulai merintis karir Lin Tuo dan teman-temannya mengharapkan karir yang cemerlang Namun, realitanya banyak sekali rintangan untuk mencapainya Lin Tuo memiliki perbedaan pendapat dengan kedua orang tuanya Orang tua Lin Tuo yang bekerja di bidang medis menginginkan Lin Tuo untuk berkarir sebagai dokter Namun, Lin Tuo menolak karena merasa hal tersebut bukan passion dia Hal inilah kemudian yang membuat hubungan Lin Tuo dengan keluarganya sedikit renggang Lin Tuo mulai merintis karirnya di bidang yang dia minati, yakni sebagai desainer Lin Tuo yang mulai merintis karir mengalami berbagai kesulitan Dimulai kesulitan dalam mencari pekerjaan dan karena dia pemula Kinerjanya selalu kurang di mata bosnya dan membuat Lin Tuo sedikit frustasi Seiring berjalannya waktu, Lin Tuo yang mulanya bekerja sebagai pegawai kontrak di sebuah perusahaan Mampu memikat hati bosnya dengan kinerja dan ide-ide Lin Tuo yang sangat fresh Sehingga Lin Tuo kemudian diangkat sebagai pegawai tetap Hubungan Lin Tuo dengan Zikyu juga berjalan dengan sangat baik Keduanya tetap saling mensupport satu sama lain Dan Lin Tuo benar-benar membantu Zikyu untuk mewujudkan mimpinya Untuk membuka sebuah kafe Semua desain interior dan konsep kafe tersebut dirancang oleh Lin Tuo Jadi Lin Tuo ini sangat boyfriendable dan dia ini multi-talent banget Karir yang mulai menunjukkan peningkatan kisah cinta yang sangat harmonis Adalah awal yang membuat Lin Tuo merasa bahwa dia memiliki masa depan yang cemerlang Namun tiba-tiba Lin Tuo mengalami beberapa masalah pada ototnya Yang dimulai dengan melamahnya otot pada tangannya Bahkan memegang kertas dan ballpoint aja Kadang Lin Tuo bisa menjatuhkannya di luar kendali dia Lin Tuo akhirnya memutuskan untuk memeriksakan kondisinya ke rumah sakit Lin Tuo berkonsultasi dengan dokter ortopedi Namun tidak ditemukan masalah pada otot Lin Tuo Dokter pun menyarankan agar Lin Tuo melakukan CT scan dan tes-tes lainnya Di samping itu Lin Tuo juga mencari tahu di internet terkait kondisi yang dialaminya saat ini Informasi di internet menunjukkan tanda-tanda yang sangat mirip dengan yang dialami oleh Lin Tuo Dan diagnosis penyakit yang tercantum pada internet tersebut Membuat Lin Tuo sangat overthinking Lin Tuo pun melakukan pemeriksaan Dan dokter menyarankan agar Lin Tuo menjalani rawat inap untuk memaksimalkan pemeriksaan yang akan dilakukan Nah sebelum rawat inap ini, Lin Tuo mengajak Zikui untuk berjalan-jalan Nonton, beli baju kapel, dan kegiatan romantis lainnya Karena Lin Tuo takut kalau informasi yang dia baca di internet beneran terjadi kepada dirinya Zikui yang tidak memiliki firasat apa-apa merasa sangat bahagia Bisa spending time dengan Lin Tuo Setelah sekian lama mereka sibuk menata karir masing-masing Dan sesekali hanya makan berdua Lin Tuo pun menjalani rawat inap tanpa seorang pun tahu Jadi dia benar-benar sendiri Gak ada yang nyemangatin dan gak ada yang nemenin Lin Tuo gak bisa cerita ke keluarganya karena kondisi keluarganya tidak terlalu baik Dia juga gak bisa cerita ke Zikui karena gak mau membuat Zikui ini khawatir Dan selama beberapa hari di rumah sakit Dia berbohong kepada Zikui Dengan mengatakan bahwa akan pergi beberapa hari untuk menghadiri pernikahan saudaranya Padahal sebenarnya Lin Tuo sedang menjalani rawat inap Hasil pemeriksaan pun keluar Dan dokter menjelaskan kepada Lin Tuo Bahwa berdasarkan gejala dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Lin Tuo menderita penyakit langka yang disebut Amitropi Clutterless Sclerosis atau ALS ALS ini adalah kondisi ketika sel-sel saraf atau neuron motorik Di dalam otak dan sum-sum tulang belakang mengalami kerusakan dan mati secara perlahan Sehingga sinyal-sinyal saraf otot tubuh menjadi terhenti Nah akibatnya otot-otot yang dikendalikan oleh saraf-saraf tersebut menjadi lemah dan kehilangan fungsinya Sehingga akhirnya menyebabkan kecacatan, kelumpuhan, bahkan kematian Nah penyebab penyakit ini tidak diketahui secara pasti Namun gejala utamanya adalah melemahnya otot dan berkurangnya fungsi fisik seperti yang terjadi kepada Lin Tuo Dokter juga menjelaskan bahwa sehingga saat ini belum ada yang bisa menyembuhkan penyakit ini Jadi penyakit ini belum ada obatnya Sehingga salah satu opsi yang dapat dilakukan hanya dengan menjalani terapi Untuk memperlambat penyebaran penyakit ini Lin Tuo merasa sangat frustasi dengan kondisinya saat ini Dan lebih frustasi membayangkan kondisinya yang akan terjadi di masa depan Lin Tuo memiliki cita-cita untuk menjadi desainer terkenal Namun di usianya yang masih 23 tahun dan mulai merintis karir Dia diuji dengan kenyataan bahwa suatu saat dia akan menjadi lumpuh Bahkan akan meninggal kapan aja Lin Tuo berusaha membuka tutup botol yang ada di depannya Lalu kemudian mengamung Zikui yang belum mengetahui kondisi Lin Tuo kebingungan dengan apa yang dilihatnya Di depannya banyak botol air mineral, air tumpah, dan rumah berantakan Di sisi lain Lin Tuo yang duduk di lantai dengan raut yang sedang tidak baik-baik saja Membuat Zikui semakin kebingungan Zikui pun langsung memeluk Lin Tuo dan menanyakan apa yang sedang terjadi Namun Lin Tuo tidak menjawab jujur Dan hanya mengatakan bahwa dia sedang berusaha melawan monster yang setiap malam menghantuinya Mendengar penjelasan Lin Tuo, Zikui merasa semakin bingung dan khawatir Karena semua perkataan Lin Tuo tidak masuk akal Namun Lin Tuo tidak menggubris Zikui dan memintanya untuk meninggalkan Lin Tuo sendiri untuk beristirahat Lin Tuo secara rutin melakukan konsultasi dengan dokter yang menangani penyakitnya Dokter kembali menekankan bahwa yang dapat dilakukan saat ini adalah dengan banyak meminum vitamin dan beberapa obat yang direkomendasikan oleh dokter Namun sekali lagi obat-obat tersebut tidak dapat menyembuhkan penyakit Lin Tuo hanya bisa untuk memperlambat penyebaran penyakit tersebut Karena Lin Tuo sangat menyayangi Zikui, Lin Tuo merasa dengan kondisinya saat ini Zikui tidak akan menemukan masa depan yang indah jika terus bersama dengan Lin Tuo Akhirnya Lin Tuo memutuskan hubungannya dengan Zikui secara sepihak Zikui yang merasa hubungan mereka baik-baik aja selama ini Zikui tidak terima dengan keputusan Lin Tuo yang mendadak dan meminta penjelasan kepada Lin Tuo apa yang sebenarnya terjadi Lin Tuo memberikan penjelasan palsu dan sangat menyakiti hati Zikui yang akhirnya membuat Zikui mau meninggalkan Lin Tuo Semakin hari kekuatan otot Lin Tuo semakin melemah dan semakin menyebar Jadi pas Lin Tuo sedang bekerja dia memilih untuk naik tangga Namun tiba-tiba otot kakinya melemah dan menyebabkan Lin Tuo jatuh dari tangga Karena kondisinya yang semakin memburuk, Lin Tuo akhirnya memutuskan untuk menceritakan tentang kondisi kesehatannya kepada ibunya Ibu Lin Tuo menangis begitu mendengar kondisi putra sulungnya ini Ibu Lin Tuo sangat terbukul dan kecewa karena Lin Tuo baru menceritakan hal tersebut kepada ibunya Padahal Lin Tuo masih memiliki keluarga yang lengkap namun kenapa selama ini Lin Tuo menanggung sakit dan bebannya sendirian Ayah Lin Tuo yang sangat dingin pun merasa sangat terbukul dan sedih Apalagi ayah Lin Tuo ini adalah dokter yang pasti sudah tidak asing dengan penyakit langka yang diderita oleh putranya ini Frekuensi Lin Tuo jatuh secara tiba-tiba semakin sering Dan selain orang tua Lin Tuo yang tahu tentang penyakit Lin Tuo ini adalah sahabatnya Dokter menyarankan agar Lin Tuo mulai membiasakan dirinya beraktivitas menggunakan kursi roda Karena semakin hari kekuatan otot kakinya semakin melemah Nah ketika pulang dari rumah sakit Teman Zikyu mengirimkan foto Lin Tuo yang duduk di kursi roda Zikyu pun langsung menghampiri Lin Tuo Dan untuk pertama kalinya Zikyu mengetahui bahwa orang yang dicintainya ini menderita penyakit yang tidak pernah ada dalam bayangan Zikyu Oke teman-teman mungkin segitu dulu dari aku Terima kasih banyak Bye-bye Terima kasih banyak